Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Elsa Yulianti From English Education Three semester six So in this video I will be a teacher And I will teach Student Seven grade in junior high school And the material Is to be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh How's your day class I'm fine How about you Very good Thank you So sebelum kita belajar Langkah baiknya kita Memulai dengan membaiki Basemalai Bismillahirrahmanirrahim Semoga pembelajaran hari ini Dikung mudah Ketua kelas Tolong Siapa yang Tidak hadir hari ini Atau sudah hadir semua Sudah hadir semuanya Oke bagus Oke Materi hari ini Adalah Ada yang tahu Ada yang tahu Nah Dan Ya itu Jadi Jadi Tidak terdiri dari Is Am Or And Wer Untuk Bentuk Langkahnya Jadi Jadi tubi ini bisa disebut sebagai kapotong hukum dalam kalimat yang menghubungkan antara subject dan predikat. Dan predikat itu bisa berupa adjective, noun, adverb, dan lain-lain. So, masuk aja ya ke materinya. Jadi di sini ada tubi dalam bentuk present, is, and, are, ada dalam bentuk past tense, was, and were. Terus ada pasangan-pasangan subject dari tubi-tubi yang ada di sini. Ada yang tahu? Subject-nya dari is ini apa? Pasangannya? He, she, it. Iya, inter. Siapa tadi yang jawab? Bisa ya? Oke, tender banget. I, she, and I. Orang ketiga tunggal ya. Kalau M, M ini khusus untuk orang pertama atau I. Oke? Lalu kalau are bisa digunakan untuk orang kedua atau jamak. Contohnya you, we, dan they. Oke. Oke. Lalu bagaimana dengan was dan were? Dan ini sama saja hanya beda bentuk ya. Ini present yang hipas. Kalau was, itu untuk orang tunggal. Contohnya bisa pakai I. He, she, it. Dan were. Itu untuk orang jamak. Lebih dari dua orang. Bisa pakai you, we, dan they. Nah. Itu tadi dia pasangan-pasangan dari Tobi-Tobi yang ada di sini. Selanjutnya adalah penggunaan Tobi. Yang pertama, di sini ada empat ya. Ada Tobi plus Adjective, Tobi plus Adverse, Tobi plus Now, Tobi plus First In. Tobi. Tapi yang saya sebutkan tadi. Tobi itu adalah penghubung antara subjek dan predikat. Dan predikatnya itu bisa Adjective, Now, Adverse, atau yang lain. Yang pertama adalah Tobi plus Adjective. Ada yang tahu Adjective itu apa? Kata sifat. Iya, kata sifat. Jadi Adjective itu kelupakan kata yang menunjukkan sifat dari subjek atau objek. Dari kalimat tersebut. Contohnya, Tobi plus Adjective adalah kita pakai I aja ya. Adjective tadi kata sifat. Contohnya apa? Beautiful, cute, kind. I. Untuk kata sifat semua ya. Coba kita buat contohnya. Kita pakai I aja. I. I pasangannya apa? Tobi? M. M. Oke. M. I am Adjective. Adjective-nya diriku. I am diriku. Bisa kasih contoh yang lain. Kita pakai I. Kalau is. Bisa he. She. Atau it. It aja deh. It. That cat. That cat. That cat itu kan it juga. The cat. That cat. That cat. Is. Cute. 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 Cucing-cucing atau imun. Nah. Sampai sini. Ada yang berarti? Yes. To be plus adjective. Oke. Selanjutnya adalah. To be plus adverb. Adverb. Adverb ada yang tahu? Adverb kata keterangan. Pintar. Liga. Adverb ada yang tahu? Kata keterangan, Miss. Iya. Pintar. Jadi, expert itu adalah kata yang menunjukkan keterangan dari tempat, waktu kejadian, atau tempat, waktu, atau kejadian Keterangan dari tempat, waktu, atau kejadian Nah, contohnya itu expert in, on, at Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi untuk sekarang kita akan buat contoh dari dulu Kita mulai dulu ke subject-nya, namanya apa tadi, subject-nya? She Kalau she to be-nya? Apa? She to be-nya is, miss Expert Bisa pakai in, on, at In In ya? In In The School School Lalu Contoh lainnya Kita pakai subject it Is Kalau menunjukkan keterangan waktu Bisa langsung ya It is Dubinya kan it itu is It is nine o'clock Misalnya Nine o'clock Ini sudah Adverb keterangan waktu Selanjutnya adalah To be less noun Ada yang tahu kan? Kata bunda Kata bunda Kata bunda Bisa berupa orang Barang 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 Hewan Hewan Dan lain-lainnya yang ada di sekitar kita Ya Coba Bisa juga Profesi Gitu kan Itu kan maupun juga Ya kan Profesi Dan lain-lain Contohnya 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 Ani Sojeknya Kita pakai Ani Kalau Ani Berarti apa? Is She She Berarti To be Is Pinter Ani Is A teacher Misalnya Contoh yang lainnya Kita pakai D D D Kalau D To be Adalah Are They are A Putu Player Lalu Lanjut Lalu Lanjut Lalu Lalu Lanjut Lalu Nampu bekerja yang sedang dilakukan atau masih dilakukan gitu ya soalnya pertanyaan apa aja sih? misalnya swimming swimming training listening teaching contohnya we kalau we to be apa? we are studying we are studying english lalu sama berikutnya apa selanjutnya kita coba pakai yang lampau deh air 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 Jadi ini semua adalah penggunaan-penggunaan dari segi kita bisa Pergantung kalimat siapa To be plus objective, to be plus expert, to be plus noun, and to be plus 13 Oke sampai sini mengerti semua Selanjutnya di papan tulis ini ada beberapa soal Untuk mengetahui sedalam apa sudah pemahaman sekalian tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi ya Ini ada beberapa soal Saya mau bagian pengisi get-get disini Kalian juga sebutkan aja Yang pertama nomor satu Blah 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 my mother Kita untuk menentukan subjeknya Kita lihat dulu objeknya ini siapa Laki-laki atau perempuan Objeknya Perempuan Jadi She Dia, dia perempuan Dia perempuan itu to be-nya adalah Is Okay, dia perempuan itu to be-nya adalah She is my mother Lalu lanjut ke nomor dua Blah 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 a beautiful flower Beautiful flower adalah Is It It If Is Titik-titik Tubihnya Is It is a beautiful flower Betul Lalu yang nomor tiga Students Titik-titik In the classroom Perhatikan artinya ya Students Jadi, students are, okay, good, students are in the classroom, we blah 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 hangout last night, last night, we were, we were, we were hangout last night, next night, we were hangout last night, we were hangout last night, we were hangout last night I am, I was hangout last night, I am, I was hangout last night I am a good girl, okay, first, okay Dari ekologinya kalian lihat paham semua tentang materi hari ini Mungkin sampai sini saja materi yang akan saya jelaskan hari ini Untuk selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang Do dan Das untuk question word pertanyaan pada hari ini Sebelum pulang mari kita bergerak terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa ditahami dengan baik ya Thank you very much for your attention ya students See you next week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh